Yo guys, kembali lagi bersama gue di channel ARPLAYER Dan kali ini, kali ini kita bakal nyobain mobil Yang menurut gue ini kenceng banget coy So, ini adalah Koenigsegg 1 Dimana gue tiba-tiba joh Apa ini? Dan, dimana mobil ini gue udah modif Tapi kita gak modif Pelok Cuma dibenerin aja handlingnya Biar enak Ini langsung aja kita dengerin suaranya nih Suaranya kayak gini coy Waduh, ditabrak mobil lagi Oke, dalemnya kayak gini Bener-bener cantik banget Kalau kalian bisa liat Waduh, waduh Ini adalah Koenigsegg 1 Dimana Koenigsegg Agera RS itu gue udah Review di awal game ini keluar Nanti tanggal 26 Gue akan mereview sebuah mobil dari Lamborghini Dimana Lamborghini itu Ada di game Forza Horizon pertama coy Dan mobil itu Ya, gak terlalu Keren sih Bagi 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 kalian mungkin ya Tapi bagi gue ini sangat legendaris guys Karena dimana tahun ini keluar Hurakan Performante Nah, di Horizon pertama Itu ada Gallardo Spider Performante Dan tanggal 26 Mobil itu Akan muncul coy Gue akan ngasih tau Ternyata yang seru beli ya Mobil itu bakal muncul tanggal 26 Nah, gue bakal Review mobil itu coy Oke Ini kita langsung gasken aja coy Wuhu Suaranya coy Tapi kalian bisa lihat deh Dari desain interiornya Nah, ini mobilnya bener-bener Cokap abis Pertama dari Speedometer ya Terus di bagian steering wheel Ada Tombol audio Ada Buat mutar musik Volume mungkin Dan itu Ada lampu RGB Bukan RGB ya Blue Blue gitu Lampunya warna biru Dan Di Bagian speedometer Itu ada RPM Terus ada Langsung ada Top speednya Dan Ada gear Dan ada Indikator turbo ya Ini kita langsung gasken Lagi coy Ini GG4 Wah GG4 selancar itu Di mobil ini coy Ini mobilnya kayak gini Desainnya Hampir sama dengan Agera RS Yang membedakan Agera RS Dan Koneksek 1 Ini adalah Dimana 1 ini Lebih Apa ya Kayak Lebih Buat balapan ya Kalau bagi gue ya Soalnya Dia Skrit bagian body kit depannya Itu lebih 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 lebar Bagi gue Dan Spoilernya juga Beda ya Beda banget Ini kalau kita dari luar Ngebut kayak gini coy Dengerin suaranya Gila Gila Ini tuh Kan Dia tuh ada Spoilernya itu aktif Di bagian Aerodynamicsnya itu Jadi kayak Downforce nya lebih mantep Di belakang Biar mobil ini tuh Nggak Serasa goyang gitu Pada saat Ngebut banget ya Karena mobil ini bisa Sampai 420 kilo Dalam waktu yang sangat cepat Kalau jalanannya lurus ya Gue bakal coba top speed Gue bakal puter balik Di depan Di depan itu ada Bundaran Gue bakal puter balik Dan gue Nyelonong ke jalur sebelah Hebat ya Oke Gue bakal puter balik Yang nggak Semestinya Bilang aja gue diizin Pak Gue izin pak Oke Oke Kita bakal top speed Disini gue nggak bakal ngomong Kalian lihat top speednya Dan dengerin suaranya Silahkan 422 Dan itu sebenernya Belom top speed ya guys Dikarenakan Jalanan ini Ada belok Gue takut Ngelonong ke sana Oke Disini gue bakal Ngegas lagi Kalau agak Nge-lag Mohon dimaklomin Guys Wah Suaranya Aduh Gue salah masukin gigi Coy Gue salah masukin gigi Aduh Dan mobil ini Gue masih RWD ya Gue belum Ganti ke AWD Mungkin Kalau diganti ke AWD Bisa lebih dari 422 Dan sebenernya Tadi itu Belom top speed banget Sebenernya Masih bisa Ditancepin lagi Sayangnya Di Forza Horizon 4 Ini tracknya Nggak selurus Forza Horizon 3 Coy Maksudnya tuh Track Jalanan tolnya Hikewaynya itu Nggak selurus Forza Horizon 3 Dan nggak sepanjang Forza Horizon 3 Coy Nah Itu dia Kekurangan di Forza Horizon Coy Sebenernya Ini game Yang keempat ya Maksud gue Sebenernya ini game Sempurna banget Gue bilang Ini sempurna banget Kalau Misalkan disitu Dikasihnya Cuma sampai bintang 5 Gue kasih Bintang Game ini adalah 9,9 Coy Why? Karena game ini Sempurna bagi gue Mungkin Karena ini game Baru keluar Ya Masih ada Kekurangan Sering error Mungkin ya Bagi kawan-kawan Yang sering Terkena Imbas error ya Dan Di PC Ini termasuk Game yang Lumayan enteng Dengan spesifikasi Medium Coy Napa 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 Yaudah WA aja Jangan Respon Ayo deh Sampai dimana tadi gue lupa Ada yang telepon coy Video ini gak diedit Kenapa? Karena kalau gue edit Antara video dan audio Di Adobe Premiere maupun di Vegas Pro Itu gak sinkorn Gue kesel banget Gue gak tau kenapa Oke guys So thank you for watching Jangan lupa like, share, and subscribe Tulis komentar kalian di bawah Mobil apa lagi yang harus gue review Di game For The Horizon 4 So See you on the next video Bye bye